Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel dunia komputer Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Bagaimana caranya mengatasi masalah Gagal upload foto pada akun LTPT bagi siswa Jadi sebelum kita mulai tutorial ini Bagi teman-teman yang ingin Belajar tentang algoritma Atau ingin mengetahui tentang dunia algoritma Teman-teman bisa subscribe channel dunia algoritma Disini banyak informasi-informasi Maupun ilmu-ilmu yang berhubungan dengan algoritma Maupun metode-metode yang terdapat pada algoritma Jadi disini ada channel algoritma Teman-teman bisa langsung subscribe Dan jangan lupa di klik loncengnya Agar nantinya teman-teman dapat mengetahui Informasi-informasi terbaru dari channel ini Oke langsung saja kita mulai tutorialnya Pertama kita masuk dulu ke laman LTPT Yaitu HTTPS portal.ltmpt.ac.id Pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara mendaftar Untuk kali ini kita akan bahas bagaimana caranya Untuk mengupload foto ataupun mengatasi masalah gagal upload foto Pada akun LTPT untuk siswa Langsung saja kita masuk ya Disini saya mau login menggunakan akun LTPT yang sebelumnya Yang di video sebelumnya sudah kita buat Langsung sign in masukkan email dan password Lalu di klik verifikasi data sekolah atau siswa Nah ini ialah tahap di verifikasi dan pelajari data siswa Disini pengisian data diri Sebelumnya sudah kita jelaskan ya bagaimana cara mengisinya Di video sebelumnya Sekarang kita langsung saja di tahap selanjutnya Nah disini kita langsung mengunggah foto ya Jadi disini ketentuannya jelas Fotonya harus ukuran 4x6 cm Dan resolusinya ialah 200x300 piksel Dan rasionya ialah 2x3 dan 250 dpi Format fotonya jpg JPEG atau PNG Dan minimal ukurannya ialah 80kb Dan maksimal 300kb Untuk warnanya bebas Pastikan fotonya vertikal ataupun potret ya Oke sebelum kita upload fotonya Baiknya fotonya kita edit dulu Sesuaikan ukurannya sesuai dengan ketentuan Dan pastikan kapasitasnya tidak melebihi 300kb maksimal ya Sekarang kita mau edit foto dulu Disini saya menggunakan aplikasi namanya Photoshop Teman-teman bisa menggunakan aplikasi Photoshop versi apapun Disini saya menggunakan Photoshop versi 2018 cc yang portable ya Cara edit fotonya gampang Pertama kita klik file Lalu new Lalu kita buat ukurannya Untuk lebarnya 4 cm Tingginya 6 cm Resolusinya 250 dpi Satu unitnya piksel cm Lalu colornya tetap putih Dan color modenya kita buat RGB ya Lalu kita okekan Nah kalau sudah kita mau masukkan fotonya Caranya klik file Open Lalu kita pilih fotonya yang mana yang mau kita edit Contohnya ini Nah foto ini akan kita buang backgroundnya Caranya cukup mudah juga Disini saya menggunakan Polygonal Lace Tool Disini dia diurutan ketiga Di toolbar Seperti ini Kalau di klik kanan Dia akan ada 3 komponen lagi Ada Lace Tool Ada Polygonal Dan ada Magnetic Lace Tool Disini saya menggunakan Polygonal Lace Tool Caranya tinggal di klik kiri Bagian bawah dulu ya Karena kita mau buang backgroundnya Geser Klik kiri Geser Klik kiri Geser Klik kiri Geser Klik kiri Sampai semua backgroundnya restriksi Jadi ini saya mau buat cepat aja Biar enggak makan waktu Ini kita edit pelan-pelan Nanti teman-teman tinggal aplikasikan Untuk fotonya masing-masing Dan pastikan Ngeditnya enggak kayak saya ya Ini saya cuma contoh doang Makanya saya cepat-cepat Yang penting backgroundnya hilang Oke Sampai backgroundnya semua terseleksi Ke atas Ke kanan Lalu ke bawah Nah Lalu Kita buang backgroundnya Caranya mudah Klik menu layar Lalu klik dua kali di background ini Di gemboknya Lalu klik ok Lalu tekan tombol delete pada keyboard Setelah otomatis Backgroundnya sudah hilang Kalau sudah Kita hilangkan dulu seleksinya Ini ya Kita hilangkan Cara hilangkannya Tekan tombol ctrl d Oke Sekarang fotonya mau dipindahkan Ke dokumen yang kita buat tadi sebelumnya Caranya mudah Klik menu layar Klik kanan Klik duplikat layar Lalu kita kondisikan Fotonya kita mau duplikat kemana Karena tadi kita buat dokumen Namanya antitel 1 Jadi kita pindahkan ke sini Klik antitel 1 Lalu klik ok Nah Berikutnya kita kembali ke dokumen Yang sebelumnya sudah kita buat Ya Secara otomatis Fotonya akan pindah ke sini kan Sekarang kita tinggal ubah ukurannya Sesuaikan dengan Petunjuk ya Yang ada di website-nya Kita gini aja Lalu klik Move tool Apply Lalu kita hilang Lalu kita ganti Warna backgroundnya yang putih ini Menjadi merah ya Sebelum diganti Kita ubah dulu Warna background disini Di pojok bawah ya Sebelah kiri Pilih warna merah Lalu ok Lalu kita klik layar lagi Lalu kita klik background Lalu kita klik Paint bucket tool namanya Gambar iconnya Tongce tumpah ini Di bawah iris Klik Lalu kita klik bagian putihnya Nah Setelah otomatis Backgroundnya sudah terganti Sesuai dengan warna Yang kita pilih Oke Berikutnya kita simpan ya Klik file Save Lalu kita buat namanya disini Pass Foto 4x6cm Lalu Save as tipenya Kita buat JPEG Lalu kita save Nah disini kita dapat Mengatur Jumlah ukuran fotonya Jadi disini saya ukurannya 397kb untuk maksimal Tinggal kita geser ke samping aja ya Supaya ukurannya tidak lebih dari 300kb Nah ini 192kb sudah cukup Lalu kita klik ok Ya fotonya sudah berhasil di edit Sekarang kita mau ke tahap Pengapetan foto di akun LTPT Kita kembali lagi ke websitenya Lalu kita Host file Kita cari file yang sudah kita edit tadi Lalu kita cari satu-satu ya Sampai ketemu fotonya Nah ini dia Pass foto 4x6cm Kalau sudah Kita klik Unggah Nah unggah foto Berhasil ya Oke berikutnya Kita klik menu Selanjutnya Nah Jadi di tahap ini Kita mau crop fotonya Kita sesuaikan fotonya Ya posisi foto ini Sesuai dengan Rangka face yang ada di Ketentuan foto Ataupun panduan foto ini Jadi tinggal Kalau kita mau buatnya lebih besar Tinggal klik tambah aja Kalau kita mau geser ke bawah Tinggal di klik panah bawah Kita tambahkan lagi Nah seperti ini Kalau kita mau ke samping Tinggal klik Menu samping di bawah foto Oke Kalau sudah Kita klik room Kalau sudah Teman-teman Dapat klik simpan Nah lalu kita klik selanjutnya Sudah Setelah otomatis Fotonya Akan ada di bagian samping Di Data diri Atau data pribadi siswa Selanjutnya Teman-teman dapat langsung Melakukan finalisasi Jika semua datanya Yang diisi sudah benar Pastikan Teman-teman mengecek Semua data pribadi Yang sudah teman-teman isi Supaya nantinya Ketika teman-teman Sudah menceklis Dan melakukan simpan permanen Tidak terjadi Kesalahan Data Karena kalau Sudah disimpan permanen Datanya tidak akan Bisa diubah kembali Pastikan Dicek dulu Kebenarannya Kalau sudah sesuai Baru tinggal di klik simpan permanen Oke Saya rasa cukup sampai disini Semoga paham Sampai bertemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh